Pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Terdakwa Penyelewangan Dana Konferensi Internasional 2004-2005, mantan Sekjermen Lu Sujanan Parno Hadi Ningrat, kembali dilanjutkan. Dalam pemeriksaan terdakwa, dihadirkan Kabiro Keuangan Kemenlu, Iputu Adiana, dan Kabak Pelaksana Anggaran Warsi Toeka untuk mengkonfrontasi fakta uang lelah di setiap konferensi. Dalam persidangan, Majelis Hakim mempertanyakan adanya uang lelah, uang operasional yang diakui Kabak Perencanaan Keuangan Warsi Toeka diketahui oleh terdakwa. Dalam sidang Kepala Bagian Perencanaan Keuangan, Warsi Toeka mengakui dari 12 konferensi setiap pertemuan ada lebih dana mulai dari 15 juta rupiah dan uang tersebut digunakan untuk uang lelah. Namun dalam sidang dikonfrontasi, Sujanan tetap mengaku tidak mengetahui perihal uang lelah yang dinamakan uang operasional tersebut. Ia pun membantah menerima uang lelah sebesar 300 juta rupiah dari uang operasional dari beberapa konferensi yang sudah dilakukan. Tapi kalau kemudian jawaban itu salahnya saya. Ada segelas pertemuan, jadi totalnya 440, 440, untuk sejen, totalnya kan 330. Itu hasilnya. Itu menurut terdakwa, munculnya skenario itu ada di rutan. Kalau menurut saudara, munculnya yang demikian ini saat kapan? Di rutan hanya mempertegas saja. Kapan di rumah sekalian, cuma di rutan itu mempertegas. Kalau mempertegas berarti sudah ada sebelumnya? Iya. Masih ingat sebelumnya itu kapan dan di mana? Sebelumnya ini muncul di kapan dan di mana? Atau berapa lama sebelum pertemuan ikutannya? Wah.